Bang Vlog Satu Jam Bang, Bang Vlog Satu Jam Bang Wah, komennya begitu terus guys ya Selamat datang, kali ini saya hadirkan kembali Inilah dia Vlog Satu Jam Permintaan Kalian Spesial Edisi, kita akan pergi ke Museum Angkut yang ada di Batu Malang Di tempat ini kita akan melihat banyak sekali ada ribuan jenis angkutan kendaraan Mulai dari sepeda, sepeda motor, mobil, bahkan hingga pesawat teman-teman Seperti apa keseruannya, tonton di video ini Bersiap teman-teman, di belakang kita sudah ada banyak sekali koleksi kendaraan-kendaraan angkutan ya Jadi kita lagi ada di Museum Angkut yang ada di kota Batu Malang Masih bersama Bandit, Luki dan juga Ayu Kita akan keliling disini tuh ada koleksi ribuan kendaraan gokil Darat, laut, udara semuanya, dari yang kuno sampai yang modern Tadi di depan tuh ada helikopter Itu parkir disitu udah lama banget tuh Dan ada pesawat tadi Pesawat, terus ini ada, kita lihat dari sini aja ada, ini kereta, mobil yang kuno banget Itu ada mobil-mobil canggih juga, zaman dulu mobil balap Itu ada, waduh canggih guys Di sebelah sini ada koleksi sepeda, sepeda ontel Ada transformer bahkan disini guys Itu ada helikopter lagi, Lok ya Itu mobilnya Soekarno juga ada disini Nanti kita akan kelilingin ini, jadi siapkan snack kalian, minuman kalian, kuota kalian guys Karena ini akan menjadi vlog yang sangat panjang sekali teman-teman Selamat datang di video terbaru kita Sekarang kita lagi lihat sepeda-sepeda tua Jadi ini semuanya sepeda ontel, lihat disini Ada mesinnya guys, ini ternyata guys, yang ini Mungkin jangan-jangan itu nos Oh ini asal mula sepeda motor guys, jadi dari sini awalnya pakai mesin kayak gitu guys Jadi disini kita nggak cuma main-main, selfie-selfie kita juga bisa belajar, cari pengetahuan guys Tuh lihat tuh, sepeda yang rodanya besar juga ada Ini salah satu sepeda langka juga, sepeda motor ini guys ya, Blackbird Jadi ini adalah evolusi dari sepeda Tuh lihat, ada motornya di depan Ada mesin depan, berubah jadi ini, mesin sederhana Sudah ada tangki bensinnya, makin modern, makin modern Wih, ini motor apa? Ini nggak pernah lihat aku guys Sundabela namanya Ini adalah cikal bakal sepeda motor zaman sekarang guys Ini yang paling langka di depan kita Ada sertifikatnya Mobil Sang Proklamator Bapak Insinyur Soekarno Inilah dia Mobilnya Chrysler Keren banget ya guys ya Masih bersih Di sebelahnya juga ada helikopter Tapi ini, lihat Spesial banget helikopternya Karena bukan helikopter biasa Ini adalah helikopter kepresidenan pertama milik Indonesia Oh, helikopter pertama kepresidenan Jok-joknya tuh udah dimodif tuh Dipasangin Garuda Indonesia Jadi di depan pilotnya satu, di belakang penumpangnya tiga Kalau yang sekarang tuh kemarin kita naik heli Di depan bisa dua orang Wih, ngeri banget disitu ada tank Wih, ada heli lagi disitu Gila sih Kita lanjut ke Mr. Bandit Nah, selanjutnya disini ada salah satu mobil klasik Biasanya ini dipakai sama keluarga-keluarga kerajaan Atau orang-orang bangsawan-bangsawan kaya di Inggris Jadi ini mobil-mobil yang gak isi kaca gitu langsung Kita lanjut disini Nah, ini dia kendaraan yang dipakai untuk menjemput Cinderella Ini tuh terbuat dari labu Kalau kita tahu cerita Cinderella Ini labu berubah jadi ini Tikus-tikus jadi kuda Tapi ini kalau di aslinya Ini juga kendaraan kerajaan gitu Kalau lihat di Inggris-Inggris biasanya ada pawai-pawai Nah, kereta ini paling depan dia Baru di belakangnya tuh perwira-perwira tentara-tentara gitu Nah, ini dia salah satu mobil impian saya nih Pak Ini mobil ganteng kalau pakai mobil ini aku Yang unik ini ada sepion di dalam Biasanya sepion itu di atas Ini sepion untuk kuris jenggot kayaknya Kuris jenggot supirnya dia nih Nah, seperti mobil-mobil luar negeri pada umumnya Setirnya di kiri Karena memang kalau di luar negeri tuh Kita pakai lajur kanan ya Jadi setirnya di kiri biasanya Nah, itu mobil Kartu-sebut Tracer ya kartunya ya Itu dia Mobil Insul Tapi ini sih Kalau disuruh milih Aku mau pingin mobil yang mana Mobil yang ini Sambil Membonceng Mempelai wanita Ketempat nikah Ini asik Lanjut Wah, ini juga ada motor Lucu banget Motornya di gitarnya dong Gak tau ini dari mana Kita lihat ya Ini itu dari Japan Japan 2014 Custom Cooper Namanya Keren banget Terus, sini juga ada motor lagi Triumph Dari England Dari English guys Keren banget Enaknya dibonceng pakai ini kayaknya ya Terus, di sini juga ada mobil Mobil yang atapnya kebuka Tapi, jangan dulu Drona Boat dari Australia kan ini Bener kan Sephrolet Terus, habis itu ada ini Kayak ini dari Indonesia nih harusnya Kereta kencana Terus, masih ada banyak lagi Ada mobil-mobil di sana Ini ada Porsche 911 RS Jadi, fun fact buat kalian yang gak tau Porsche itu produksinya Jerman Makanya, di sini itu Ada bendera Jerman Tahun 1972 Tahun 1972 Terus di sini Ini beda Ternyata ini Alart J2X Bukan Porsche Ini klasik banget Itu mirip-mirip Mobil yang pas Balapan di jaman-jamannya Tahun 1980 kali Nah, ini Ini nih Port Shelby Cobra Ini hantik banget nih guys Bagus banget nih Gila, kenal portnya di samping Sini, situ ada gak? Kenal portnya tuh di samping Gokil Ini kalo kalian yang nonton Film Ford vs Ferrari tuh Ada salah satu Mobil-mobil seperti ini Gokil Pokoknya Ford, Ferrari, Porsche Mobil-mobil yang sekarang Sangat-sangat mahal tuh Sejarahnya bagus banget Ini dia Ini midget racing car Buat balapan-balapan Zaman dulu tuh Vintage Racing Ya kan? 1945 bayangkan Udah ada racing Tahun segitu Dan ternyata Bener kataku Ini tuh Vintage Racing Zamannya F1 tuh Formula 1 Tahun 90-an itu Mobilnya masih kayak gini Halo Apa? Wah, saya suka itu Look Iya, siap-siap Saya kesana sekarang Di belakang ada Berputar Drifting Bandit, kita mau nonton show drifting, Bandit Ayo kita kesana Oke guys, mari kita lihat dulu Guys, kita udah mau mulai guys Ini acaranya Ada pertunjukan drifting Asik nih, Pak Bawa ada pertunjukan Bawa ada pertunjukan Iya, ini dia Nah dia Kuis-kuis Kesukaan Oke Dari Bali Dari Bali Dari mana? Bali juga dong Bali Kita udah ada 3 orang keunjung ya 2 orang dari Bali dan 2 orang dari Bandung Salernya apa? Kalau nanti bisa ikut night motion sama kakak-kakaknya Oh gitu Kembali ke tempat dulu kan Oke, mas Oke, mas Kita harus kembali lagi ke tempat Nanti kita bisa naik ke dalam mobil drift Harus beruntung Oke, dari Bali udah ada orang ya Dapet sker Mas, nanti dapet kesempatan masuk ke dalam mobilnya, Pak Guys, mobilnya datang Nih guys Naik motor kecil Wah ini motorku Motor kecil-kecil kayak punya aku Tonton saya Tonton Drak liar ya? Bukan drag liar Ada pertunjukan keren Burn out Kalian tau burn out? Burn out Memuterban itu berkwarasap tuh Burn out Guys, ini tadi setelah motor Ada port Ford Mustang Lihat guys Ini Ford Mustang Mas, seperti yang Oh Wah Oh Oh Katanya yang santai-santai dulu guys Dulu Ini keren sih guys Ford Mustang Itu mau beli aja udah susah nyarinya guys Gaya dia Oke siap-siap Siap-siap Awas 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 Oh naik temennya Nanti setelah ini Bandit sama Luki Mau naik juga guys Nah Was Masah Basah Wow 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 4 3 2 4 5 4 6 Kayak udah mau kena trotoar tapi enggak Boleh, boleh Padahal mobilnya mobil tua guys Bandit nih, giliran bandit nih Bandit, bandit Bandit naik guys Bandit naik mobil brutal Wah, kayaknya bahaya Yang ini dipasangin seatbelt Brutal dia Oke, pegangan ini enggak apa-apa ya? Oke mas, jangan ngomot-ngomot mas Ready Are you ready mas? Wuhuu Pada mas Acai Buka ya mas, harus pun nonton yang lain mas Brutal ini mas Anjay Luar biasa mas Fokus mas, fokus mas Oke, pegangan ini mas Asik Wuhuu Anjay, keris kali mas Aku rasa bandit pusing kepalanya Aku rasa bandit pusing kepalanya Enak ternyata Enak ternyata Enak ternyata Enak ternyata Lompat teman 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 Dibadi Dibadi Lompat eers Lompat, ternyata ぞ Sama penyata Lompat Bersihkan dirinya di dalam Dianya Barais Dianya Barais Let's go 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 Luki Luki senang, nggak pusing dia Banyak yang mau Banyak yang mau Ayo mau tuh, ayo tuh Asik pak Gimana? Enak banget Pusing nggak? Enggak, aman Enak kok Enak 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 dia kayaknya udah hampal ya tiap hari gitu tiap hari kayak gitu umbrella girl sekarang Luk aku padahal bawa juga nih umbrella girlnya mana? itu ngedance dia ngedance ngedance ya ini maksudnya apa Luk? disuruh milih? ya Bandit pilih satu yang ini yang mana Bandit? cepet banget oh ngedance pasti dia grogi pak banyak dikasih perang iya bener kayaknya dia gak bisa itu kalau ini mah tiktoker dia Luk iya betul itu kan? udah mulai goyang dia kan? ayo yuk jangan mau kalah kita juga punya ini punya kita tinggal di akun ini mobil yang tadi tampil tiga-tiganya guys itu dia tadi pertunjukannya guys keren banget guys dan sekarang para pengunjung udah bisa foto-foto sama mereka kita lanjut lagi keliling yuk gimana guys? kalian tadi udah lihat pertunjukan driftingnya aduh keren banget ya guys ya Luki sama Bandit tadi udah diajak juga tapi aku pikir dia bakal mabuk ternyata enggak enak pak malah enak enak banget ternyata betul ini ada mobil elektrik Toyota punya aku tuh lebih brutal lagi tadi iya jadi di museum angkut ini ada banyak sekali areanya ini tempat ini juga berhektare-hektare nah jadi kita tadi baru satu zona ini zona yang pertama ya setelah ini kita naik lanjut lagi ke atas ayo eskalator itu ada jip-jip klasik juga tuh besar banget ini tempatnya sampai mobil-mobil die-case juga ada semua disini lengkap di lantai 2 bakal ada angkutan apa aja kita intip sekarang wuh ada gerobak-gerobakan ini namanya Cikar tuh tarikan karapan sapi wow wow ini sih bandit punya nih area kenapa pak? ini karapan sapi wuh bukan pak guys jadi kita lihat kalau di lantai ini tuh ada kayak ini ini semacam dokar ya tapi beda modelnya model Jawa kali ya kalau di Bali dokarnya gak kayak gini ini becak-becak lama nih disini-sini itu becak kuno lho mana? yang ada karungnya lho becak lau Magetan loh guys ini kalau di Magetan kayak gini guys ini pake apa? pake manusia atau pake apa? oh kayaknya ditarik sapi gitu gak sih? tapi ada yang disukai sama Marco lho dulu apa? ini Thomas Thomas kereta uap ini semua klasik-klasik ya nah ini yang sekarang seru Luke kita naik ke pesawat ayo ini bagus ya pak bandit ya kayak apa namanya tandem bisa ngobrol sama penumpangnya gila guys kalian aku ajakin tour guys ya jadi kalian juga bisa sambil belajar kalau kalian lihat-lihat kendaraan yang mungkin kalian udah pernah tau bisa teringat-ingat di memori lihat nih ditarik sama lembu gede banget itu lihat tuh roket NASA tuh ini roket itu bisa meluncur itu roket yang pernah meluncur ditaruh disini yuk kita naik kita lihat pesawat ini asik banget sih di atas ini spesial pesawat bukan pesawat biasa Luke pesawat apa? pesawat kepresidenan gini wow banyak banget wow ternyata disini banyak banget pesawatnya lihat guys pesawat 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 itu mainan-mainanku dulu waktu kecil itu ada VW Beetle guys judulnya Follow Me ini balik ini pesawat pesawat kepresidenan gila ini mimpiku guys aku pingin banget punya tempat ini guys Pak Satro angkat aku jadi anak ini guys Holden Limousine jadi dia panjang ke belakang sayang nih Luke karatan nih ada helikopternya kepresidenan juga besar banget mau ngintip yuk ada kursinya padahal di dalam basah dalamnya bocor ya Luke? iya jadi kalau pesawat-pesawat kayak gini tuh mesinnya udah dicabut bodinya doang yang dipasang ini lihat ini jadinya mesin asli ini dari mesin pesawat yang udah udah gak terbang yuk kita dalam nah ini dia ekor pesawatnya Bandit kamu tadi bilang mau masuk kan? mau masuk? kalau boleh boleh-boleh malah di dalam itu ada spot selfie-nya mau lihat? ayo ayo kita masuk ayo kita masuk guys pesawat kepresidenan nih biru, merah, putih pesawat kepresidenan ada pramugari sudah menunggu disini iya pramugarinya sudah menunggu silahkan masuk ini di bagian belakangnya keren banget anda siapa mbak? selamat sore selamat datang di replika pesawat presiden silahkan boleh duduk boleh foto kita mau terbangnya berapa mbak? nah ini contoh bisa diterbangin contoh ini nih kotak hitam yang warnanya orange black box? iya masa black box? tapi warnanya emang orange ya? iya memang begitu oh tapi disebutnya black box aku bayanganku dari dulu tuh kotaknya hitam warnanya disini yang ada meja itu dimana mbak? ada cabin di sebelah sana ada ruang makan sama ruang rapat bener-bener oh iya bener aku lupa lu apa? kan jadwal meeting sekarang ayo boleh kita mau rapat iya ini ada tempat meetingnya juga keren banget meetingnya intern pesawat presiden tahun berapa mbak? iya oh stafrol azim kaget kan? kaget ini pak bj habibi halo pak pak habibi pak habibi jadi di pesawat tuh suka minum-minum biasanya nah ini kursi pijat kalau yang ini kan duduk tinggal dipencet nanti enak kali loh ini liat sudah disediakan semua ekwil keren kali loh jendelanya sengaja ditutup semua ini biar privasi tapi enggak kayak gini nih menaik keren nah kita meeting yuk sini duduk dulu jadi tamu-tamu kita tuh sudah tiba nah ini dia tamu-tamu kita yang mau kamu dari negara Brunei bapak ikut meeting ya? iya ikut meeting oh kan bener kan? jadi kalau ternyata di udara kayak gini nih presiden-presiden luas banget berarti ya? lah seatbeltnya? kalau yang di sini ya nggak ada seatbelt oh kalau meeting masa pakai seatbelt? ya enggak kalau terbang kan kalau private nggak apa-apa iya juga ya aman ya? tetep aja kalau ada turbulan kalau ada turbulan gimana? kalau ada turbulan disuruh kembali ke kursi nah sekarang kalau habis meeting enaknya ma? makan makan di sebelah ada ayo kita lihat wow ini guys iya lengkap ini Luki mau minum apa ya? jangan pak itu pak jangan itu emang nggak boleh diminum? nggak boleh nah ini ini lho yang sudah ada langsung cheesecake wow nah ini kita bisa menekan ini cheesecake saya repot-repot ada koran juga ya koran berita terkini tahun berapa nih korannya nih? mau nggak mau bungkusnya kok bolang-bolang oh ini dilem kak biar nggak bisa diambil oh iya bener dilem ini juga ini nggak ini nggak kira-kira kalau sekarang pak presiden Jokowi terbang-terbang kayak gini kira-kira kalau kita menjadi presiden tuh harusnya seperti ini aku penasaran sama kokpit aku mau lihat kokpit boleh pilot oh bisa coba ayo kita lihat kokpitnya ayo 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 di depan paling depan oh ditutup look emang bisa dibuka toiletnya aja toiletnya toiletnya pesawat presiden kayak gimana pilotnya lagi privasi oh nggak ada toiletnya nggak ada juga ada ini guys kita di dalam guys ini ada telepon ada fax ada meja raci kasir juga ada siapa tuh nanti habis belanja bilingnya disini keluar wow guys kita masuk ke area balap guys jadi disini ada mobilnya Michael Schumacher guys ada mobil Formula One nih inilah cikal bakalnya Tamiya nih kayaknya look botol sempit gede gini biasanya langsung disiram ke ayu biasanya emang gede kayak gini mau di pertandingan langsung gitu segini nah ini F1 tapi replika ya teman-teman ya aslinya nggak kayak gini ya mobil-mobil Michael Schumacher tuh Michael Schumacher bener Niki Lauda Kimi Raikkonen pembalap-pembalap uh ini full set tuh dari yang tua sampai yang terbaru di paling belakang ini sampai sekarang mobilnya masih kayak gini enggak udah-udah modern lagi tadi Luki ketemu yang di bawah yang kayak gini ya Luki ya itu jaman Formula One tahun awal-awal yang sekarang kayak Lamborghini nggak sih mobilnya nggak nggak yang ada tutupnya atau tetep kayak gini tetep kayak gini tetep kayak gini Vespa Ferrari lho jadi kalau disini kan konsepnya Ferrari mobil Ferrari Vespa Ferrari ini semua bahan-bahan Ferrari ini ini apaan lho kereta api ternyata disini tidak hanya angkutan guys di museum aku juga ada uang-uang ini kesukaannya para wanita duit duit kan guys berarti bisa ya Luki nanti aku mulai ngumpulin uang-uang aku pasang-pasang nanti kayak gini ya aku mau buka museum soalnya oh gitu cita-cita saya ingin punya museum guys doakan mudah-mudahan terwujud aku menemukan lonceng keberuntungan hahaha bandit sama Luki sama Ayu udah pergi aku aja hahaha biar hokinya dateng guys jangan lupa kalau main ke museum angkut bunyikan loncengnya ternyata budaya Indonesia yang aneh-aneh itu dari dulu guys tuh naik motor duduk di atas karung bawa barang sampai tingginya melebihi penumpang ternyata sudah dari zaman dulu nih bahkan naik motor bisa gonceng 5 ini sebuah kebudayaan yang kurang bagus ya harus diperbaiki kayaknya kita sekarang lagi ada di area pecinan ini hujan guys hujan jadi disini tuh setnya bagus banget guys dekor-dekornya kayak di China Town ada dagang sate ada dagang rokok semua guys tuh itu dagang rokok juga itu rokok kuno ya jual tulisan jualnya tuh D-J-O-E-L masih ejaan lama itu jadi disini udah mix kendaraannya ada sepeda ada becak ada bajai ada kayak bemo ada bajai bajai tapi sampai sekarang masih ada bandit itu pingin banget naik ini kan iya apa-apa kesampaian-sampaian iya sekarang aja ayo sini sini yuk gak gini tuh gak berupras gak apa sini aku pegangin bayang bandit karena cita-cita bandit itu memang mau naik bajai nah cocok-cocok bandit ini cita-cita bandit guys dia tuh beneran pingin naik bajai akhirnya kesampaian di musuh tapi belum berkeliling kota oh yaudah kalau gitu besok kita ke Jakarta nah ini salah satu spot foto paling populer nih di motor panci nih yang dagang panci wow iya ya setiap orang ke museum angkut pasti foto disitu kalau ini konsepnya Sunda Kelapa perdagangan Batavia jaman dulu kayak gini ini kendaraan angkut kendaraan angkut ya nah ini yang jual kerupuk tuh kalengnya segitu banyak guys kita ketemu sama Megalodon nih ini Megalodon nih jadi kalau di Batavia itu memang banyak nelayan maksudnya apa ya orang yang cari ikan gitu loh nah makanya digambarkan seperti ini ini becak barang lengkap kalau disini ya guys ya ini ikan kunah wow jual keranjang ikan wih ini yang bener masa sampe tinggi gitu iya kalau buat foto boleh aja nah ini udah beda lagi guys sekarang kita masuk ke gudang guys nah kalau di gudang bayungnya kita lepas ya kita memasuki mobil-mobil yang ada seperti di kebun vintage modelan gini guys itu Chevrolet Chevrolet ya tahun 1957 CC nya 3.500 di kanan ini juga ada ini Holden aku kurang tau brand Holden itu seperti apa logonya menambangkan seperti ini Holden ini pokoknya yang kiri itu Chevrolet yang kanan itu Holden rata-rata ini aku suka nih seperti di GTA oh Biscayne namanya kalau di GTA Windsor bisa kalau di GTA dipakai modif gucut bawa cewek gini ini apa ABC namanya WL5046 ini tua banget sih tapi bandnya masih banget ini mobil-mobil seperti di Peaky Blinder seperti ini Texaco towtruck gua dulu towtruck tuh modelannya seperti ini tau towtruck gak? towtruck itu mobil pengangkut mobil lain kalau biasa mobil pakai sembarangan pakai towtruck semua mobil seperti jaman-jaman dulu banget tahun 1920an disini juga ada motor apa ya? oh ini Harley tapi dia gini untuk servis kalau ada yang mau go di tengah jalan di tengah hutan bisa servis delivery oh ini tempat narut-narut alatnya disini gini 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 yang bagus ya gini yang bagus ya kursinya pakai roda mejanya bumper depan mobil ini sih unik unik banget aku suka disini kan inilah dia kalau kita lihat ini seperti mobil-mobil penjahat-penjahat di sinetron-sinetron tapi sebenarnya ini mobil ganteng banget guys tetap 4200 cc kenceng banget pasti ini padahal mobil klasik ya nah ini motor-motor kalau aku sebutnya ini motor ghost rider tapi naik motor ini kayaknya pinggang itu encok loh karena setang sama bokong ini agak jauh jadi harus bungkuk kayaknya nah ini dia gede banget mobilnya ini teman-teman kalau main GTA V ada karakter namanya Trevor nah mobilnya itu kayak gini di atasnya itu isi tanduk tapi ini mobil ini mobil mobil dari Jepang juga dia mobil nah kalau ini biasanya kalau jalan-jalan ke Jepang jatuh ke kota-kota tua itu ada oleh-oleh yang miniaturnya itu miniatur mobil salah satunya mobil-mobil kayak gini nih mobil di depannya cuma ada 2 orang nah di belakangnya itu kayak mobil box tapi ngangkut penumpang ngangkut orang dia kayaknya mobil ngangkut-ngangkut tahanan dah lanjut lagi nah mobil pickup zaman dulu itu gerobaknya itu gerobak manual gini yang dipasang dikaitin aku kiranya ini tuh baknya kereta yang gini-gini ternyata aku lihat rodanya memang berobak biasa motor-motor pengangkutan barang nggak harus ban sih biasanya tuh barang-barang tuh banyak padi gitu sayur-sayuran kalau para pedagang ini kalau zaman sekarang tuh sebutannya apa ya Super Cup kalau nggak salah ya banyak motor-motor modern motor-motor tahun 2000an tuh yang dimodif seperti jadi kayak klasik seperti ini tapi yang beneran klasik tuh yang kayak gini oh ini macem-macem ini lagi tadi ada dari Itali ada dari Jerman motor-motor Eropa lah ini bukan motor Asia jujur ya guys aku kalau mobil motor tuh secara mesin apapun tuh aku nggak nggak tahu ya cuma aku suka ngelihat looks mobil-mobil kendaraan kuno klasik retro itu seneng nah kalau ini udah setirnya di sebelah kanan ini apa? mobil Indonesia ya nah ini wapernya ini dari atas dia wapernya ini kalau mobil-mobil modern kan dari bawah nih ini dari atas keren 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 nah ini mobil kodok 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 hampir sama seperti mobil kodok pada umumnya kalau ini nah ini setir di kanan juga coba kita baca oh mobil-mobil piky blender mobilnya kayak gini dia dan ini mobil-mobil yang pasti sudah mobil orang kaya piky blender mobil-mobil piky blender saya sebutnya mobil-mobil piky blender ini semua oke kita lanjut lagi ke sebelah sana guys disini aku melihat sepeda motor lagi dan ini kayaknya yang ini masih hidup guys karena ada aroma-aroma bensin kita lihat guys motornya honda charlie 49cc kalau sekarang 49cc memang mainan ternyata gorilla terus udah ada dari dulu lah tapi ini bukan gorilla pilih-pilih modelan-modelan ya ya ini honda express sr itu ada namanya helang ada honda pc honda pc itu lihat guys rabbit junior ini juga mobil ini dulu banyak ini di bali ada yang punya yang buat dipakai pergi ke pasar guys lai jet wah kalau ini di area outdoor lagi ada gangster-gangster ini bandit kata mbaknya di amerika wih serem banget bayangin aja ini tahun berapa ini eh setirnya aja dari ini yang di rantai setirnya dari rantai guys ngeri banget ini beneran asli kayak gini mbak Arti wah ini kayak tank kayak tank tapi kecil terus ini beneran berfungsi dulunya gitu bisa buat tembak-tembakan keren sih ini buat berantem kayaknya beneran ya untuk tawuran ini ada nih itu tawuran yang ini mobilnya bandit mobil tahanan mobil tahanan mobil penjara visioner ini loh kak keren banget kak ini berfungsi beneran gak sih ini tuh ATV di modif lihat nih ini tuh ATV aku tadi bilangnya tank kayak tank habis kayak tank habis kayak tank beneran kan sumpah keren banget loh aku pengen punya semuanya loh ini yang besar ini nih kak yang besar ini mana ini kan mobil biasa oh iya itu tuh Plymount Plymount Valian tahun 1961 oh ini di ini aku kira truck besar tank kayak tank besar gitu ternyata gak itu tapi ini nyari rodanya ini yang susah rodanya besar banget guys tuh kan makanya aku bilang ini besar kak ada ini juga Texaco Texaco Delivery oh berarti ini buat nganter makanan kali ya dulu ya oh enggak sih oh tek mungkin taksi bahasanya taksi loh disini Texaco Delivery Singler gak ada tulisannya sih dari mana guys ini ada ini ada ini pom bensin ya kok kayak pom bensin gitu gak sih buat ngisi bahan bakar guys ini ada mobil putih ya ini tempat buat pompa bensin wah ada itu mobil pemadam kebakaran mobil pemadam kebakaran mobil pemadam kebakaran juga ada disini tapi kok kecil ya karena jaman dulu kayaknya wah ada pipa-pipanya wow masih bisa guys dilarang membuka pintu wah dalamnya ada topi ada topi pemadam kebakarannya sama ada ini walkie talkie masih luas banget bandit harus naik ke atas sini bandit iya bisa coba ayo bandit boleh gak? boleh aku pernah naik ini naiknya lu kemana ya jawab situ lah maling 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 wah jangan pak gitu dia kalau bandit nyemprot yang disepurin ini weird wah disitu juga ada fire station lagi tuh kak police station fire station mau kesitu gak? jadi ini tuh bisa wisata selfie disini ya Luke ya hmm teksas banget tadi tuh kita disini waktu kita nonton pertunjukan drifting ya tadi waktu drifting disini dan sebentar lagi bakal ada pertunjukan lagi Luke apa lagi? pertunjukan parade parade disini nanti mereka bakal show off semua kendaraannya disini bakal lewat sini kira-kira ya sebentar lagi kita tunggu aja guys ya kita liat-liat dulu yang ada disini liat itu yuk liat itu yuk police station yuk ini kayaknya police station jaman dulu guys ada ini di penjara karen jadi kang ghosting yaa jadi kang ghosting makanya jangan suka ghosting bisa di penjaramu memberi luka wah banyak memberi luka nge-rebutin kamu iyaa di penjara karena nge-rebutin kamu tukang molor di badan wah ini bisa buat selfie sih guys yang suka foto-foto lengkap banget jangan di kunci wah tolong dong bebaskan saya bebaskan saya duh sudah mau seru guys oh ini buat ketik ini buat tampon halo iya betul oh iya siapa yang mau di penjara oh iya mantan oh iya nanti saya penjarakan mantan ya ini ada ketik-ketik ah kontak guys kita balik lagi ke sebelah wow masuk ke sini aja tuh kan tapi kok kayak gini oh ada bajunya buat anak-anak tuh bisa foto sampe pake baju sama topi dan bisa ke atas juga tapi ke atas gak ada apa-apa sih guys oh ada banyak bajunya baju pemadam kebakaran terus ini buat airnya udah itu doang ada barbershop barbershop wah ini ada pengunjung halo bang saya ngapain lagi ngeluainnya 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 oh saya aja ngoderin gak boleh gak boleh gak boleh pak gak boleh diambil ini boleh tuh dimarahin kamu tequila tequila segini ayolah itu kebanyakan lah udah tumbang duluan orangnya tequila segini habis yaudah di sebelah ada barbershop wow open daily jam 1 sampe jam 6 ini ya ya dikunci enggak baru ditutup kai gohong dia padahal ini masih jam jam 4.21 oh itu masih buka wah ini masih banyak banget ini tuh dingin banget guys disini tuh enak banget gak takut tanah ada apa lagi ya bank of america tapi itu gak ada pintunya gak ada yang bisa dimasukin ditutup kan rental custom para the cars and fofu 16.30 bentar lagi bentar lagi pro wah ini ada apa nih show me oh ini bioskop jaman dulu guys guys wah teater wow jadi dulu tuh bioskopnya kayak gini ya lumayan sih bioskopnya tuh kayak gini kayak private-private gitu loh terus kayak mewah karena sofanya enak terus nanti ini tirainya kebuka aku turut lucu kok yang disini serba jaman dulu guys tempat beli tiket tiketnya masih jadul banget calon mbak gak ada orang padahal mau nonton lengkap banget oh itu udah toilet tempatnya ada topo-topo ini guys guys ada kapten america yaa wey wey kapten america oh gil kapten america naik motor klasik guys kita pikir ya jadi guys wah ini madmax nih mobilnya madmax wah Batman kesukaanku ini guys Batman loh Charlie Chaplin lihat tadi deh guys keren banget salami peran chaplin mereka kumpul disana di depan wooo wooo ya sama jiwa-jiwa malam kan gua gak apa-apalah musik kan untuk berjoget ya betul iiii keren bagaimana sih taruh dulu dong payungnya gini dia sampe loncat-loncat nah tuh Guns N'Roses sejak kapan kapten america main gitar loh betul itu itu pertanyaan tolong MCU tergerak terus ya tergerak terus ya tergerak terus tergerak terus hari sapinnya logis banget guys bandit sampe gak berkedip wow ini superhero ini cewek-cewek ini cewek saya suka Batman biasanya begini-gini ini anak teater dan teman yang lebih baik akan terserah dan teman yang lebih baik dan teman dan teman dan teman dan teman dan teman dan teman makin lalu hujannya makin asing kelihatan anak klop ada kebacahan lho bagai lelaki yang baik, aku harus memakai kacamata agar pasang tidak menanam anak lho ada magas totalitas oke, siap-siap suara kata elu siap-siap suara apa? party bareng katanya kak? siap, party bareng katanya ULTRA! ULTRA BALI! guys, tadi seru-seruan ya lihat sebuah pertunjukan tarian-tarian dari teman-teman yang ada di Museum Angkut seru banget, mereka pakai kostum-kostum superhero tapi di sini hujan deras, tapi mereka tetap gokil performance-nya, mereka tidak menurunkan penampilan gitu ya kita lanjut lagi guys, karena mobilnya di sini, kendaraannya masih banyak banget ini sekarang kita masuk ke area Itali teman-teman, lihat ada Benarapisa ini Polizia ini mobil Polizia mobil Fiat 850 Sport keren banget ini hampir semuanya Fiat ada Maserati ini mobil impianku dulu kalau yang barunya tapi kalau yang ini klasiknya gitu nih, pegang-pegang dulu guys siapa tau nanti bisa punya kan? lumayan ini cabrio, atapnya bisa dibuka ya guys dan dia dua pintu aja guys di belakang kita hitip dulu ada guys, ada kursinya tapi susah, taruh kakinya nggak muat kalau aku ya, kita lihat-lihat lagi ini ada mobil Alfa Romeo guys sama Alfa Romeo tahun 1966 Vespa Super gila sih, ini koleksi yang nggak habis-habis nah, kita masih masuk di areal-areal di sekitaran Eropa semua nih guys ya di sini ada Menara Eiffel kalau kemarin di depan hotelku adanya Menara Suted kalau di sini Menara Eiffel beneran ini ada mobil kuno lagi Vizu ini mobil Vizu 404 tahun 1964 Citrun mobil Citrun ini dekornya aja udah mahal banget nih ya pasti nggak tau lah aku udah nggak bisa ngitung berapa dekornya lagi-lagi ada kereta-kereta begini guys kayaknya emang banyak dan di sini biasanya kalau udah agak sore tuh suka ada yang ngamen di sini ada yang nyanyi nih tuh gitarnya tuh itu kayaknya biola deh atau apa itu ini ada alat-alat musik yuk nah ini mobil apa ini guys? ini aneh banget nih ban belakangnya ketutupan guys untung nggak ban depannya kalau ban depannya nanti susah belok ya kan kita lihat di depan yuk ada bendera Perancis guys mungkin ini dari Perancis apakah dia? oh Citrun lagi guys lihat bagian kap mesinnya lebar dan panjang banget sadis nih Citroen DS21 kap mesinnya panjang banget ini kalau nyopir bisa nggak keliatan bahaya oke kita masuk ke Jerman guys halo mbak coba ngomong sedikit bahasa Jerman mbak oh kan jaga Jerman harus bisa bilang gini mbak ih libedih itu artinya I love you lho malu mbak ya aku lihat-lihat dulu ya mbak iya silahkan kita masuk areal Jerman lihat Mercedes-Benz kesukaanku aku sebenernya sama papaku tuh seneng banget kita pecinta Mercy tapi belum pernah punya terus nggak bisa cinta karena bagus gitu lho elegan, mewah, canggih tapi harganya itu nggak tahan beli aja pak nanti saya beli satu yang tua dah nih guys ini tadi Mercedes-Benz 190SL versi sportnya yang kuno tapi nih ini ada lagi nih Mercy-Mercy semua nih ini ada motor klasik juga gila mana yang lain Bandit disini musiknya kencang banget guys ini ada Mercy 280S power automatic gila guys jangan bosen-bosen ya kita bisa sampai besok disini teman-teman kalian mau lihat apa lagi teman-teman supaya bisa bertahan disini lihat Bandit Jungkir balik ini vlog satu jam ya vlog satu jam ini coba kita bilang kalimat suruh mereka komen supaya kita tahu mereka nontonnya di skip-skip apa enggak betul, kalian nonton sampai habis sampai di detik ini kalian masih nonton kalian komen cheers! karena disini ada gelas hahaha kalian komen cheers! disini ada VW disebelahnya ada Mercy lagi nah ini mobilnya Aurora jaman klasik wah nih ini kalau sekarang itu namanya stroller kalau jaman dulu kayak gini nih lebih mirip sama mesin potong rumput ya kira-kira-kira oh ini mobil bir tuh VW kombi yang sudah dipotong ya jadi bak di belakangnya ini guys aku mau beli ini 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 tuh bersih banget tau kak gak ada debu gitu ya dibersihin terus setiap hari kayaknya dilap gitu bersih banget gak ada debunya ini kalau ada yang jual guys boleh hubungin aku ya aku kasih kado ke papaku nanti masih mengkilap kursi-kursinya pun masih mengkilap itu BMW yang klasik guys R27, R25, R25 kalau sekarang sudah R90 klasik BMW dari dulu memang keren guys kenal potnya selalu di kiri dia guys nah ini yang sudah twin ini twin ini mesinnya lihat kanan kiri tangar itu yang membantu motor ini tuh biar bisa tetap balance seimbang itu ini Mercedes-Benz lagi teman-teman 560 SL ini mewah sekali ya lebar banget kuber ke London nah ini kiri lalu ke London kita ke London London inginku ke sana London London di London nih ingin aku ke Inggris Inggris gapain pak duduk disitu pak bersihin kakiku kamu beli oleh-oleh dulu buat bawa pulang wah ini mah bukan oleh-oleh ini wah 11 dolar ini nih kayak pasar pasar di Inggris itu di pasar udah kotor udah busuk ada telepon telepon angkat lu dari gini dari siapa? di telepon Nunes coba angkat dulu apa? Nunes? di telepon Nunes Nunes siapa? di London nih John Terry dia Indonesia itu teman SD mu oh teman SD ku iya gak ada yang namanya UNES teman SD ku ini England dari ini bukan England nih England Britannia Great Britain UK UK United Kingdom Britain ada artis Inggris England nih dari majalah Fogu woi 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 ini kira-kira dibanderol dengan harga aku baru tau Fogu ini dari Inggris bayanganku dari dulu itu Amerika bukan gak? Fogu nya Inggris dalamnya? dalamnya? Bali Bali bonate hahaha ate hahaha tuh bisa mingkem mingkem senyum nah itu keren ini keren ini kalau ada yang mau beli bisa bisa dibeli nah itu dah ayo berangkat lagi oke udah dah tinggalin aja dia apa? oh maksimal ke persen apa? jeky ini apa nih jeky british jeky itu apa? jeky itu apa? e-kortelli jeky itu nengtortelli gak tau gak ada yang tau ya? ya ya majalah juga ada mana sih ya majalah juga gimana sih kalian kurang ini stel, nih vintage wih lu kebayaan Bali Nu, mamakas ini Wembley nah gak ada Wembley sabar Wembley nya disana Wembley itu salah satu kota terbesar ini ada koper koper pimp ini balik ini aku punya hot wheels nya semua disini ada aslinya ini guys ini mobil mini yang dulu guys gila klasik abis udah dimodif kayak mobilnya mr.bin yang pada saat dia di atas nyopirnya ya ceritanya dia baru ngecat rumah beli barang-barang gila ini kak ini mr.bin bukan siap gerak ini tuh kalo yang ini ga gerak-gerak loh oh iya ayo ngebrang ayo kanan dulu kanan dulu kanan dulu terus ini gimana jalannya terus gitu ya ala-ala debitel aja guys biar seru aja jadi disini ada tuku-tuku gini juga guys belanja-belanja abelot nah sekarang ini masalah hujan kita harus masuk ke sebelah situ diseberang ada buckingham palace jadi istana inggris kita harus nyebrang siap? let's go kita udah nyampe di buckingham palace let's go kita turunkan dulu payungnya nah ini dia guys ini adalah suasana di dalam istana inggris ini baunya kayak baunya kayak David Beckham ini nih kayak kayu-kayu gitu this is so big 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 how will pop up ini tuh gelap ya disini ya satu ruangan gini aja berapa arah kak? ini gede nih ada filter itu filter yang kita tuh ngisi mulutnya doang tau kan tau jadi disini mobil-mobilnya juga inggris ya ini ada Roll Royce gila ini kalo sekarang udah harganya wih ini ga bisa masuk deh ya? kalo yang sekarang anti maling ya masuk dia kalo dimatiin juga keren banget ya nah kalo ini mobil bisnya disana nih bis teman bus bis London kayak gitu pak bis London ya sumpah guys keren eh look ada Ratu Elizabeth look iya kita kemaren kehilangan sosok seorang ratu yang sangat dicintai ini mobil yang aku pingin banget nih mobil-mobil balak-balak zaman dulu gitu nah inilah dia teman-teman ada ini patung lilin ya Queen Elizabeth ke 2 ya kemaren kita kehilangan karena beliau berpulang sayang sekali ya salah satu sosok wanita pemimpin dunia yang di kagumi ayo ini galeri polisi siapa dong? siapa Kayla? pak Jokowi kok polisinya ga tugas motor , Domin ya aku inget judulnya the chip satu apa pokoknya ceritanya mereka entah menyamar entah apa, motor itu kita masuk ke area Indonesia sepertinya ini ya, look ya guys, ini foto-foto sejarah Indonesia jaman dulu guys, masih jaman kerajaan, era Belanda coba ya, ini nih ya kemerdekaan, periode awal kemerdekaan, nih, Bung Karno dan Bung Hatta iya bener guys, canggih juga ya tidak lama setelah Jepang menyerah tapi gak video keren banget guys, kalian kalau punya banyak waktu kalian disini nonton belajar, cari ilmu ini semua pangkat-pangkatnya nih guys ih bandit disini ada kejadian bandit ada olah TKP guys, ada olah TKP disini nah ini jadi kemarin tuh terjadi kasus disitulah posisi korban tergeletak terlakaan kayaknya itu, Kak sekarang sedang diolah TKP jadi sudah dipasangin juga garis polisi ya, sudah dibawa juga anjing pelacak bukan terlakaan ini, ini pembunuhan ini, ini namanya code of investigation yang meneliti perekayasan kejadian guys, ini semua adalah sosok-sosok Kak Polri yang ada pernah memimpin di Indonesia nah ini koleksi selatan Polri wah, jilisut ada itu itu jilisut tuh gak keliatan dia dari tadi jili, pakaian jili 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 receiver transmitter radio wah, itu aku gak bisa vlog-in semua ya guys ya, terlalu banyak lihat tuh itu foto suatu yang siapa ayo itu Pak Sigit guys, disini dia punya juga koleksi senjata di atas di lantai 2 juga ada masih barang-barang polisi oh, tapi emang kesini jalurnya tuh lihat tuh mobil polisi tuh itu mobil yang menangani kalau setiap kali ada kerusuhan guys ya langsung mereka turun tangan tuh dia ngapain sih? wah, bisa nyala gitu loh coba lagi loh yang mana? triple yang mana? shotgun shotgun nih saya nyalain kusup di shotgun nah wih dih keren sebelahnya loh sebelahnya sniper itu yang mana? awm, awm sebelahnya ini wih dih keren canggih sekarang ya batu ya ini udah benok ini look, di shirt eagle itu ya ini oh iya nih cakep, 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 cakep jadi tergantung penataan ya look ya? iya ini apa mbak? uh ini kejadian 10 November ini 19.45 eh, kok nyala? tadi enggak look kejadian, look kejadian look copy mami, copy kemana, copy kemana yak nana policy and routing to location neta, 3 minutes copy oh wah, kaget sayang mbak mbak muncul dari mana? kita berjudi pak guys kita masuk ke las vegas hollywood sekarang di area las vegas ini kita bisa lihat mobil yang pertama nongol guys ini adalah mobil hammer ya lihat warna kuning di dalamnya bisa keliatan ini temen-temen kalau misalkan mau masuk sebenarnya juga bisa ya tapi kita gak usah masuk ya nih udah panjang banget kayak tembok berlin guys panjang 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 ini mana depannya coba ayo maju lagi maju lagi museum angkut nah ini baru driver ya wih di gila guys lihat total panjangnya ini 10 meter ada kali guys ini sayang banget kalau gak dipakai ini dipajang doang disini wah bener-bener dah subscribe pak ini mobil apa ya H2 kali ya hammernya ini bawanya gimana caranya kesini balik-balik keren banget nih guys ini saya gak bisa jalan ini ini kalau bisa jalan kita bawa jalan-jalan ini guys kalau perlu keren pasar kita lanjut lagi setelah ini mobil favoritku look ini mobil favoritku look apa itu mobil batman ini ini batmobile ada ada nah itu kan ini mod ya mod tapi jangan gak boleh dinaikin pak ya tidak duduk duduk kan disini nanti aku coba mau liat disana tapi ini yang model versi lama sebelum yang tumbler ya ini mah ini bukan lilin ini coba pegang keras ini oh iya guys di area ini ada beberapa mobil yang aku suka banget guys ya wah ini ada Ford Mustang lagi tadi juga kita lihat di show-nya ada Ford juga lihat tuh mobil Scooby-Doo guys mobil Scooby-Doo kesukaanku di belakangnya ada mobil ambulans terus ada helikopter ini ada Hulk robot robotic Hulk lagi nginjek ha bumblebee-nya diinjek guys gila sih ayo jalan lagi guys ini ada piala Oscar juga guys wah look itu ada Herbie look wah Herbie nih Herbie Herbie ini temanya semuanya movie car guys ya jadi ini semua mobil-mobil yang pernah nongol di film-film film-film Hollywood pastinya ya ini bisa dilihat nih look ini kayak gini nongol di film El Camino aku belum nonton El Capo El Capo El Capo lagi ini film Thunderbird atau El Capo enggak dia tuh salah satu criminal gangster temennya siapanya Capo saudara jauhnya aku suka Capo buat tidur ini dia Ghostbuster ini kesukaanku nih siapa yang ninggalin Lemge disini kalau ada Lemge ditinggal disini ini mobil pemburu hantu ini aku punya Hot Wheelnya ada dia punya aslinya guys lihat guys ada Captain America lagi disini pagi pagi mas maju 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 robinnya mau numpang robinnya mau numpang gila kita nonton parade privat guys kita lihat ini terima kasih Ryan my flower hai chaplin 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 biasa masih ada lagi the next is batman my favorite ada batman sama ini halo bro scooby dooby doo nih scooby dooby hehehe haf ya ini favorit kian tadi wonder womannya nah berikutnya kita lihat nih jaz hujan V4 pendeta Lug V4 pendeta V4 pendeta Anonymous Anonymous Pasti dia hacker Dia pasti mau lanjut ke batu bulan Tutup Lug Sudah habis Pak Pulang semua Udah ya nih Udah balik kerja mereka Sini-sini kita tutup videonya Terima kasih yang udah nonton video ini Semoga kalian suka ya Besok masih ada keseruan lagi di Batu Malang Terima kasih udah nonton Bye-bye